Bagaimana penting? Konsepnya apa sih? Kenapa kita masuk ke pake helm? Muka gue keliatan gak sih, dek? Unboxing itu untuk barang-barang berharga. Gue kan berharga banget. Dari mananya? Males. Nah, hari ini kita mau ngebahas soal renderan. Bukan renderan sih sebenernya, scene yang kita pake untuk challenge 17 Agustusan, bulan Agustus ini. Nah, lu kan yang nge-prepare nih scene-nya. Dari pepernya berapa lama? Sehari? Kurang. Semalam. Ya, semalam deh. Kalau udah sampe diulik-uliknya ya. Tapi gue rasa in total 24 jam gak sih? Kurang menurut gue? Sebenernya kurang sih. Soalnya kan kemarin kan mulainya jam berapa tuh sore kan? Tadi pagi udah beres. Sebenernya. Terus ya, karena banyak idealismenya. Baru jadinya sekarang. Ulik-ulik ya kan? Baru jadinya jam berapa nih tadi? Aceh-acehnya sih jam tiga ya tadi. Sekitar jam tiga an. Mungkin. Cek hape tuh. Tapi gue lagi males. Hape gue ada covernya. Agak-agak ini. Agak-agak kayak om-om gitu sih. Itu tuh digital detox. Biar gue gak main hape terus. Jam tiga lima tujuh? Jam empat berarti ya. Berarti total ya 12 jam lah ya. Nah kemarin mulia sore, selesainnya sore juga. Udah. Udah ceritain deh tuh. Gimana step by stepnya dari lu ngedesainnya. Ide nya dari mana. Kenapa tiba-tiba lu bisa ngedesain satu ujung ruangan itu yang sekarang menjadi HWDs. Kasih liat deh gambarnya. Sekarang desain ruangannya seperti apa. Itu yang rendernya jadi sekejap dan semalam. Iya itu. Jadi apa ya. Sebenernya lumayan ini gak sih. Percaya kalo inspirasi tuh datengnya tiba-tiba. Menurut lu gimana? Kalo gue sih percaya ya. Kalo gue sebenernya bukan inspirasi datengnya tiba-tiba. Tapi biasanya pala gue tuh kosong. Terus ada punya yang tang 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 tang. Aung aung aung. Lagi mode-nya mode goblok. Tapi giliran pas ada inspirasi dikit. Dan inspirasinya bukan tiba-tiba. Random aja. Iya random. Gak sesudem itu juga. Karena kan generasi nya juga ya banyak diskusi dulu. Yoi. Banyak. Apa ya. Kita kan banyak ini dulu ya. Sambat. Tapi bukan sambat juga sih. Menurut gue tuh kita tuh banyak. Kita banyak main-main. Abis itu ketembak satu ide. Terus eh eh gimana kalo kita gini. Eh eh eh. Iya ya gitu. Tiba-tiba serius. Nah ini salah satunya nih yang renderan si 17 Agustus-an ini. Namain apa ya scene-nya? Scene-nya. Kasih identitas gitu kasihan. Tanda kutip dimakan waktu. Anjay. Tandekang oleh waktu kali ya. Tandekang oleh waktu. Tandekang oleh waktu. Tandekang tapi lekang. Itu bukan. Gw. 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 Bueset lu. Sedih banget. Kalo kocaknya. Kocaknya. Gue tau. Gue tau. Apa? Hidup. Hidupin kocaknya. Hidup adalah komedi terus sama untuk kita. Enggak, jadi ini deh cerita dulu background kenapa kita bikin scene ini. Karena tadinya tuh kita ada ide untuk ngadain render challenge. Dulu pernah gak sih kita ada render challenge, basically? Kayaknya gak pernah ada yang langsung, eh kita rilis ininya, yuk kita challenge itu. Kayaknya gak ada deh, kayak gitu. Kalau dulu tuh mungkin lebih ke ini sih, waktu masih jadi murid. Kan dari Tujia Academy tuh sering ngadain online review. Ah, iya, online review. Nah mungkin kita tuh dasarnya tuh dari situ. Buat ngeaktifin lagi komunitasnya. Dan maksudnya kayak, yaudah dengan cara apa nih kita bisa ngasih online review itu ke teman-teman sekalian gitu. Jadi salah satu caranya ya kita, mumpung ada eventnya juga, coba dah kita bikin nih si render challenge ini. Nah terus? Awalnya dari situ. Kayaknya sebenarnya awalnya gak sefilosofis itu sih. Gak sefilosofis itu. Ingat sih kita tuh cuma kayak, eh 17-an, masa kita 17-an, ngapa-ngapain, ngapain, eh bikin challenge ya? Oh iya, maksudnya itu juga. Daripada cuma bikin poster ucapan. Selamat hari kemerdekaan gitu ya. Nah kita kayak, eh apa bikin render challenge ya? Gitu. Iya. Ya terus? Bisa lah dicocok logi lah. Terus? Enggak. Tapi gue lupa nih. Kenapa kita bisa tiba-tiba nentuin temanya tuh? Ya ini kan ceritanya maksudnya, si gambarnya ini nih. Itu kan gambarnya tentang ceritanya rumah veteran tua. Rumah veteran tua yang udah lumayan terkikis oleh waktu lah gitu. Kenapa kita bisa come up with that idea? Ide utamanya adalah challenge. Ya terus kita mikirnya daripada kita pake scene yang udah ada dan kita share dan di challenge. Ya basically kan scene yang kita punya tuh gede-gede. Jadi waktu itu kan gue mikirnya, yaudah kalau challenge-nya dalam waktu singkat harus selesai, kalau gitu kasih scene yang simple. Karena scene simple yaudah, gue siapin meja sama kursi. Dari situ baru gue mikir, yaapain ya meja sama kursinya gitu. Baru dari situ mikir lagi, cari mood board nih. Meja kursinya mau yang kayak apa. Terus kebetulan kan kita juga ngomongin yang tadi nih. Yang gimana kalau konsepnya ini tuh veteran. Blah-blah-blah. Akhirnya ruangannya dibikin jadi. Eh kita emang gue ikutan? Ya kan maksudnya lu ikut nyerocos. Nyerocosin ide, eh gimana kalau gini? Gimana kalau gini gitu. Baru abis itu gue ngumpulin mood boardnya. Kayaknya gue tuh ini tau gak? Udah bukan short memoryless. Terus memoryless aja udah. Enggak inget gue sumpah. Eh sumpah lah. Ya pokoknya basically pertama kita ngobrol lah. Mau dibikin apa? Ruangan kecil, simple, baru disitu. Oh yang kita nguruk-nguruk ini gak sih nguruk-nguruk Pinterest? Iya. Yang kita nyari mood boardnya. Yang tadinya gue minta ada jendelanya kan. Biar bisa ada ini panjat pinangnya. Iya ini emang rada ekstrim sih sumpah. Maksudnya tadinya tuh kan dia tuh pengen temanya kemerdekaan. Ya tapi mungkin ya dasar lah orang Padang nih. Mungkin di Padang sering ada panjat pinang. Nih ya kalau misalnya. Ya gue kan dari Jakarta ya. Sekarang aja bina ke Bali. Tapi kalau misalnya lu ke Jakarta Timur. Itu ada satu kali. Gue lupa di daerah apa. Tapi di satu kali itu bener-bener ada panjat pinang. Kayak 3 sampai 5 biji. Dan di atas itu hadiahnya gak? Maksudnya muruk kalas. Iya. Gede-gede banget. Gue sampe bingung. Dia ngediriinnya tuh gimana? Iya tapi gue juga kan depan rumah gue kan ada sekolah istri kan. Lu tau kan? Iya itu kan dulu ada panjat pinang. Sumpah. Bicor jalannya? Dulu tuh sama. Di ini. Di sekolah istri kan turun ke bawah tuh. Ada lapangan gedenya kan? Nah disitu tuh kalau 17an suka ada panjat pinang dulu. Gue kan suka ikutan. Ya terus tapi gue tuh kadang bingung gitu loh. Orang yang ngasih hadiah di panjat pinang. Naikinnya gimana? Ganteng TV tuh caranya gimana? Naikinnya juga gimana caranya gitu. Tapi gue rasa kalau kan si bambunya itu kan kalau misalnya kering kan sebenarnya gak selicin itu kan. Tapi kan abis itu dioliin. Makanya dia dilicin banget. Iya emang tuh kampret. Iya tapi sumpah lo. Sekarang tuh agak jarang kan panjat pinang kan? Karena safety reason. I mean yolo lah. Iya kan? Iya maksudnya kalau misalnya lo lewat gitu ya. Gara-gara menangin kulkas di lomba panjat pinang. Merti gue itu worth it gitu. Enggak bukan worth it. Cuman ya agak-agak cool way itu. Jadi kalau lo ditanya sama malaikat. Kenapa ngambil kulkas pak gitu. Tapi gue juga penasaran gini. Kalau misalnya nih udah berhasil nyampe atas. Kan yang susah nyampe atasnya kan? Turunnya gimana bro? Kalau gue turunin kulkasnya jebrot juga orangnya. Kan yang di bawah udah nungguin ya. Mana kulkas pak. Tahu gak yang ngeplit kamu siapa? Apa? Kita. Kelihatan real kaderinya. Ujung-ujungnya CTA. UUCE. UUCE. Enggak, tapi beneran. Kalau misalnya kalian pingin. Jadi kan kalau misalnya kita. Masalah lighting ya apalagi. 3D artis itu kan banyak banget yang bermasalah sama lighting. Bahkan. Enggak, enggak, enggak. Lu jujur aja nyet. Lu jujur aja gitu. Enggak, tapi gue lucu aja ujung-ujungnya iklan gitu. Ya selipan lah di tengah-tengah gitu. Boleh. 3D artis banyak banget yang bermasalah sama lighting. Karena entah kalau kita katanya kan salah satu. Salah satu masalah utamanya taste. Katanya gitu. Terus ada orang yang asal jeplok aja. Kayak kalau pernah denger HDR ini. Asal jeplok aja kayak. Lu tau gak sih yang hilanderan tuh langitnya. Langit industriar banget. Yang bener-bener gedung itu langitnya pelok di belakang dari atas sampai bawah awan semua. Nah kalau misalnya kalian pengen tau gimana caranya masang si HDRI ini. Yang setidaknya standarnya tujilah gimana cara kita masangnya. Kita ada tutorial yang kalian bisa akses di linknya nanti kita kasih di bawah. Itu kalian bakal dapet semuanya. Termasuk gimana cara masang HDRI di SketchUp Nscape. SketchUp Vray. 3DS Max Nscape. Eh 3DS Max Nscape pernah ada bro. 3DS Max Piring. Iya. 3DS Max Corona. Kalian juga bakal dapetin si HDRI-nya itu. Kita bakal kasih kayak seratusan lebih HDRI. Dan itu pun bisa kalian pake di proyek kalian. Kayak no copyright atau commercial use atau sesuatu macam. Karena itu kita yang bikin. Iya itu kita yang ngefoto sendiri. Flexi. Yang ngefoto alum. Tapi pokoknya itu kalian bebas untuk pake. Terus untuk praktekin ya kalian bisa pake si... Kita juga bakal kasih kalian si 3D scene interiornya. Kalau kalian mau tau gimana cara pasang HDRI di interior. Dan kita juga bakal kasih si 3D scene eksteriornya. Jadi kalau kalian penasaran gimana cara pakenya. Dan completely free. Kalau misalnya lo mau ya silahkan. Kalau misalnya enggak ya yaudah pasang aja tuh. Gambar langit atas sampai bawah itu. Tapi pokoknya tuh kalau misalnya kalian penasaran. Coba aja cek di bawah. Kalian ya kan maksudnya gratis juga. Lo gak rugi apa-apa. Kalau misalnya lo ngecek tutorialnya tuh kayak gimana. Siapa tau bisa ngebantu kalian. Balik lagi ke Panjir Pinang. Oke. Dan Panjir Pinangnya terus deh. Oh iya. Scene nya. Ya intinya scene kemerdekaan. Tema kemerdekaan yang tahun ini tuh tadi apa? Terus melaju untuk Indonesia maju. Jadi yaudah tadi kan kita udah cerita nih. Awalnya itu dari omongan belaka. Kalau kita mau derender challenge. Terus pokoknya kita mikir scene nya tuh harus simple. Supaya semua orang bisa ngelakuin dengan waktu yang singkat. Badlinenya akhir bulan sih ya. Tapi itu kita tuntun akhir bulan. Karena masih kayak vibe kemerdekaan lah Agustus gitu kan. Agustusan ya gak sih. Plus scene nya kan kecil. Scene nya kecil. Jadi ya hopefully orang-orang bisa berkreasi disitu gitu. Dan dengan waktu yang singkat juga dan yang gak ribet lah intinya gitu. Maksud gue kalau misalnya Jessica bisa ngedesain scene nya dari nol. From scratch dalam semalam besok paginya jadi. Kalian pasti bisa lah. Ya kayaknya. Maksudnya apalagi kan di luar sana kan banyak yang bisiknya mungkin interior gitu. Yang mungkin lebih punya pengalamannya gitu. Jadi hopefully kalian bisa share cerita kalian ke kita gitu. Jadi kita bisa lihat bareng-bareng buat insight kita juga. Atau mungkin dari kita bisa kasih kalian insight juga gitu. Bisa kalau misalnya mau minta di review sama Om Ren bisa. Kalau mau di komenin sama kita-kita juga bisa. Jujur ya bro. Kalau misalnya lu yang komen orangnya bukan beli kos kita bro. Nangis. Ataupun bukan jadi TV artis. Quit dia langsung jadi tukang bubur. Sumpah. Mungkin bisa naik haji kali ya. Kita ya jadi tim konten pada mau nangis semua kalau lu yang komen. Banyak banget revisinya. Terus terus terus. Tapi bagus sih. Tapi. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa dong Sumpah. Oke. Ceritain tentang si Sinda ini. Kayak konsepnya. Kita siapin itu. Ada satu meja dan satu kursi basically. Nah tapi disitu ya gak ada aturan untuk bikin scene-nya. Jadi bebas kalian mau apain aja. Cuman basically disini yang aku bikin. Ruangan yang kita sedia ini itu ada. Ya yang kita bikin. Ruangan itu ada. Bukan mas Uget lu sosok-sosok pake aku. Padahal biasanya gua. Oh gitu. Gua lu. Kalau sama audience gak gitu Cik. Gak iman. Sama lu doang. Gua lu nya sama Mang Daniela nya masih ini. Oh ya? Aku kan bang ya kita. Masalah lu apa sama gua? Banyak. Oke. Oke jadi disini kan. Kemarin tuh ada request nih. Dari dia ya. Pengennya tuh ada bukaannya. Yang basically tadinya dia tuh pengen. Ada panjatinangnya. Tapi kalau aku sendiri ngerasanya kalau misalkan secara. Ya gua kan bukan artis ya. Bukan 3D artis yang gimana lah gitu. Ya bahkan bukan 3D artis gitu. Kalau ngerender. Yang apa ya terbuka. Itu buat gua manipulasinya tuh susah. Oh ini kemarin kata lu. Kalau misalnya jendelanya di samping masih oke. Tempatnya kayak masuk. Cuman waktu itu yang gua minta adalah bener-bener kayak meja gitu. Ini kursi. Ini meja. Kameranya ke arah sini. Terus ininya tuh jendela. Ya biar. Lu tuh kesannya kayak pengen ini tau gak sih? Kayak anak kecil yang lagi belajar. Tapi pengen ikutan panjat pinang. Iya tadinya tuh mikirnya gitu. Nah tapi kalau pertimbangan dari sisi stylingnya nih. Kalau misalkan memang challenge-nya ini adalah untuk storytelling mereka juga. Menurut aku akan sangat jauh lebih gampang kalau kita kasih kanvasnya gitu. Kalau misalkan di depan itu bentuknya langsung jendela. Ya mereka kan gak ada space untuk berkreasi. Untuk nge-layout dan lain-lainnya. Gitu kalau menurut aku makanya. Diputusin yaudah depannya itu tembok. Pinggirnya jendela. Jadi setidaknya tetap ada cahaya yang bisa masuk. Nah terus untuk scene-nya sendiri. Ini kan kalau kalian bisa lihat. Apa ya temanya tuh agak. Vintage, agak old, agak tua gitu kan. Tapi ya sebenarnya. Ini kita juga ngambil. Dari elemen interiornya tuh. Tegelnya pake tegel kuno. Tau kan? Tegel-tegel rumah jaman dulu. Iya tegel rumah nenek gue. Iya rumah nenek ini. Itu basically vibe-nya tuh vibe rumah nenek. Karena ya gue juga sama style-style yang vintage kayak gini. Terus. Apa ya. Karena kan. Nah ini juga obrolan bodoh kita nih sebenarnya. Yang kita mau ngangkat soal. Veteran aja veteran. Kehidupan veteran gimana sih gitu. Oh. Oh kayak banyak isu sosial lah ya. Isu sosial. Isu sosial lah tentang. Beberapa veteran itu underappreciated. Iya. Jadi disini yang mungkin bisa di show. Adalah ya kayak. Contohnya lukisan yang di tengah ini kan. Sebenarnya. Itu kan kayak gambar pejuang kemerdekaannya nih. Iya. Yang maju terus untuk Indonesia. Melaju untuk Indonesia maju lah. Iya. Bisiknya disitu. Jadi gambarnya kan dia kayak masih. Ceritanya mungkin emas ha muda dia. Fotonya tuh udah agak kebakar. Udah agak pudar warnanya gitu. Tapi dia frame sebagai. Bentuk apa ya. Nostalgia nya dia lah. Reminder lah. Mengenang. Reminder. Terus ada medali mungkin dapat medal of Anna ya. Atau gimana. Atau mungkin ini gak sih. Medali panglima gitu. Ada gak sih. Mungkin waktu dia menjabat. Atau jadi apa gitu. Kan kadang ada rencananya gitu gak sih. Dulu sih. Kan opak gue ada yang pejuang juga ya. Agak dapat medali apa-apa sih. Cuman pas kuburannya. Pas dikubur dikasih bendera doang. Sampai sekarang masih ada. Masih. Bendera nya? Iya lah. Ya gak boleh dicabut itu. Oh iya. Jadi itu ditancapnya berapa dalam bang. Kalau si ini nih. Si mbak-mbak naik motornya ini. Nah ini. Gue kepikirannya tuh gini. Orang zaman dulu itu. Ini gue kan. Agak. Nginget-nginget juga kampung gue nih. Yang di Wono Sobo nih. Ada rumah. Rumah emak. Kalau disitu. Nenek. Nenek. Ya terus kan kayak orang zaman dulu tuh. Jadi tuh emak gue tuh punya satu tempat jualan telur nih. Jadi kan rumahnya emak tuh masih peternakan. Nah. Ya itu. Orang zaman dulu itu kan. Mungkin cara dia men-showkis sesuatu. Atau apa gitu. Kalau ada yang bagus tuh. Posturnya ditempel. Terus. Orang zaman dulu tuh ini gak sih. Kalender. Ya. Kalender-kalender jadul gitu. Degantung-gantung gitu kan. Apalagi. Kalender zaman dulu yang gambar cewek-cewek bohai kan. Tapi ya. Udah lah. Gue kan mengangkat isu yang. Ya udah lah. Cowok tuh kan sukanya cewek dan motor ya. Jual image kamu seharga 5 juta per image yang tadi itu karusel. Oh yang karusel. Yep. Pak. Bersambung. Kunder. Kunder. Sub indo by broth3rmax